Bapak Ibu Kira-kira kalau Kulit pisang Dimasak dengan telur Apakah akan enak? Bagi yang penasaran Silahkan ikuti terus videonya Santo Sapi dari awalnya Jangan di skip-skip nanti Nggak jadi masaknya Jangan lupa bantu subscribe Bantu like, komen, dan share Bagi semua Bapak Ibu Yang menonton video ini Bilang saya itu geragas Tapi ini masaknya memang betul-betul Kulit pisang Sekarang langsung otw Langkah pertama Masukkan kulit pisangnya ke dalam blender Kulit pisang dan telurnya Langsung dimasukkan Dan sekarang Bapak Ibu juga harus Menyalakan oven Karena prosesnya ini tidak lama Cepat banget Minyak goreng saya masukkan Gula pasir Juga saya masukkan sekarang ini Selanjutnya ini akan saya blender Sekarang Lakukan pemblenderan hingga Betul-betul lembut Hasil blenderan Kita tuang ke dalam paskom Ingat Bapak Ibu sekarang harus sudah Menyalakan oven ya Kalau enggak nanti akan repot Sekarang kita masukkan terigu Pro sedang sebanyak 200 gram Kedalam hayaan Kita ya sebentar Supaya yang jatuh ke dalam paskom Itu tidak bergerindil-bergerindil Saya masukkan Satu sendok makan baking powder Ini melundu-melundu Jadi harus saya hancurkan dulu Sekarang ini tinggal diaduk rata saja Dan saat ini Bapak Ibu juga harus menyiapkan Loyang Loyangnya biasalah standar Diolesi dengan minyak Dan ditaburi dengan terigu Setelah tercampur rata Sekarang saya akan memasukkan Pisang yang akan saya potong-potong kecil Ini masih ada sisa pisang Nanti akan saya gunakan Sebagai taburan di bagian atasnya Ini diaduk lagi Sekarang ini saya tuang ke dalam Loyang Selanjutnya bagian atasnya Akan saya beri pisang lagi Seperti ini Sekarang ini akan saya panggang Saya akan memanggang Di suhu 200 Menggunakan api bawah Selama 45 menitan Nanti kalau kurang Ya ditambah lagi gampang ya Nanti saya baru akan memindahkan Ke api atas Setelah 10 menit menjelang Ovennya mati Dan ini sudah Lebih dari 45 menit Tadi saya menyetingnya 50 sekian menit ya Takut Tidak matang Ternyata tidak sampai 50 menit Sudah matang Sekarang akan saya matikan saja Ovennya Tadah Tuh Kelihatan jelas Hasilnya seperti itu Cantik ternyata Tuh Hasilnya jadinya Tinggi Ini hasil akhirnya Seperti ini Bapak Ibu Dan ini masih Panas banget Kita biarkan dingin dulu Setelah dingin nanti kita Potong-potong Kita lihat bagian dalamnya Seperti apa ya Ini Sudah Lumayan dingin Masih hangat sih Tapi Sudah bisa dipegang Tuh Bagian bawahnya Seperti ini Cantik ya Ternyata ya Membuatnya gampang Cuma dengan Blender Dan hasilnya Sangat oke Ini Hasil akhirnya Seperti ini Bapak Ibu Cantik Sekali Tuh Mau diputer-puter Sampai Jengking juga Tetap cantik Ini tuh Silahkan Dicoba Jangan Dibuang lagi ya Kalau punya Kulit pisang Ini dijadikan Begini tuh Wendol Ternyata Kayaknya ya Karena dari aromanya Sangat oke Kalau Wendol enggaknya Saya juga belum tahu Harus dicoba dulu ini Sekarang langsung Dipotong bagian dalamnya Kita lihat Seperti apa Yang sebelah sini aja Yang tidak terlalu banyak Pisangnya Eh Kok kayaknya Enak-enak saja Ini motongnya Bayangan saya itu Tidak akan Seindah ini Ternyata Uh Dugaan saya Meleset Ini Cantik Tidak ada Tara Tuh Kulit pisang Ternyata Bapak Ibu Tuh Silahkan Dicoba Di rumah Kalau tegel Makan Silahkan Dicoba Di rumah Ini saya Suga masih Mikir-mikir ini Mau makan enggak Tapi Harus dicobain Saatnya Nijipi Kulit pisang Kalau di kampung saya Biasanya Dikasihkan kambing Nah ini santonya Santo sapi Bukan santo kambing Masa Suruh makan Kulit pisang Enak sih Bapak Ibu Kalau aromanya Kalau Mereka Saya tahu Marah ini Makanan Dicium-cium Enak Ternyata Enak Enak Ternyata Dan ini Enggak seret Sama sekali Walaupun Hanya menggunakan Minyak goreng 200 ml Ternyata Sangat oke Tuh Bekas Cokotanku Tuh Nampak Enak Bapak Ibu Wajib Dicoba Saya itu Antara bahagia Dan Dan masih Belum masuk Di otak saya Nih Orang Surat Donat Lewat Bisa Selembut Ini Saran Saya Kalau Bapak Ibu Berkenan Membuat Di rumah Jangan Gunakan Pisang Yang Asem Maksudnya Strukturnya Cenderung Asem Kayak Pisang Kepok Terus Pisang Siem Pisang Siem Itu Tak tahu Bahasa Indonesianya Apa Pokoknya Dulu Zaman Dulu Pisang Itu Banyak Biciknya Di Dalamnya Modelnya Kayak Pisang Pisang Kepok Gitu Cuma Lebih Montok Sedikit Bentuknya Tapi Kalau Di Batam Saya Lihat Pisang Siem Itu Usahakan Dihindari Karena Kulitnya Enggak Terlalu Enak Untuk Demakan Mungkin Karena Pisang Ada Rasa Asam Enggih Kalau Saya Tadi Menggunakan Pisang Barangan Kalau Di Batam Ada Sebutannya Pisang Barangan Tapi Di Kampung Saya Sekarang Ada Yang Nanam Pisang Itu Dan Saya Merekomendasikan Menggunakan Pisang Itu Saja Enak Ini Seumur Umur Gragas Kebangetan Ini Kalau Biasanya Cuma Kulit Semangka Kulit Pisang Dimakan Biarlah Gragas Gragas Kayak Gitu Tapi Asli Ini Enak Pak Bu Dan Ini Matongnya Tanak Kalau Masak Nasi Sampai Tanak Dan Ini Betul Saya Manggang Betul Tanak Tadi Di Awal Saya Bilang 40 45 Menit Terus Saya Pas Setting Timer Itu Hingga Lima Puluhan Menit Takut Nanti Gak Matang 45 Menit Tadi Ternyata Sesuai Yang Saya Omongkan Di Awal 40 Menitan Udah Matang Cepet Matang Dan Ini Gak Repot Karena Hanya Menggunakan Blender Dikocok Semuanya Selesai Persiapannya Gak Sampai Lima Menit Udah Selesai Bapak Ibu Bikin Ginaja Ini Biarin Aja Panjang Bodo Amat Saya Lagi Bahagia Makan Lebih Bisa Mereka Mereka Menit Jepang Bayi Mungkin pun Bapak Ibu Sampai Disini Dulu Masak Memasak Kita Hari Ini Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Semoga Masakan Santo Sati Kali Ini Bisa Memberikan Inspirasi Bagi Semuanya Ternyata Barang Yang Selama Ini Dianggap Sampah Pun Endol Untuk Dinikmati Ini pun Bye Jaga Kesehatan Gunakan Masker Kalau Keluar Rumah Bye